Intro Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa Piedek Reading lagi ya. Dengan mengambil tema ya, kapan dia akan menghubungiku ya. Nah, sekali lagi, kapan dia akan menghubungiku? Ini berlaku untuk mantan juga bisa, untuk orang yang sedang PDKT, sedang pacaran juga bisa ya. Tergantung bagaimana situasi dan kondisi kalian ya, di sini ya. Tapi perlu saya ingatkan kalau ini tetaplah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua, oke? Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi bacaan saya ini. Kalau misalnya resonate ya, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Kalau misalnya tidak resonate, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan. Karena bisa jadi, energi yang ada di dalam readingan ini adalah vice versa, atau kebolak-balik ya. Atau energi yang ada di dalam readingan saya ini move and flow ya. Yang belum terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, ataupun yang sudah pernah terjadi itu juga bisa ya. Atau bisa jadi juga. Energi yang ada di dalam readingan saya ini adalah energi. Seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian, seseorang yang sedang kalian pikirkan, oke? So, bijaksanalah di dalam menyikapnya. Dan namanya readingan general juga. Tidak tertutup kemungkinan kalau energinya saling bertumpah ruah ya, di antara dek-dek yang lainnya ya. Jadi boleh memilih lebih dari satu dek. Tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian. Atau disesuaikan dengan jodoh yang akan saya sebutkan nantinya, oke? Dan readingan saya ini adalah timeless dan juga genderless ya. Timeless itu tidak ada batasan waktu. Kapanpun kalian ingin menontonnya, mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan itu juga boleh. Tergantung kapan sempatnya kalian. Sedangkan genderless itu ya, adalah tidak ada gender di dalam readingan saya ini. Karena readingan saya ini berlaku untuk pria bisa, untuk wanita bisa ya. Dan anak-anak juga boleh juga ya. Siapapun diri kalian diperkenankan ya, untuk melihat video saya ini ya. Oke, nah disini ada tiga dek ya. Dari kiri ke kanan, dek pertama, dek kedua, dek ketiga ya. Silahkan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian. Atau bila perlu, kalian pausekan dulu video ini untuk memantapkan apa yang menjadi pilihan kalian tersebut ya. Atau boleh juga ya, kalian biarkan video ini berjalan sementara. Saya melakukan beberapa penyampaian disini ya. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar ke depan nantinya ya. Channel saya ini semakin berkembangnya ya. Jumlah subscriber saya, saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke, kita saling tolong, menolong, dan bantu-membantu satu sama lain ya. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan, nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan sesama segala aturan-aturan persiaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan bebayar ini ya. Agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan ya. Karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan dia yang akan saya utamakan sedangkan yang lambat terpaksa musti antri saat itu. Tapi meskipun musti antri ya, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini. Oke, ditunggu ya guys. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Oke, viewers. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke. Dear God, Universe, please give us a taste for viewers who pay and choose deck number 1. Kapan dia akan menghubungiku? Ya. Kapan dia akan menghubungiku? One more time. Kapan dia akan menghubungiku? Saya akan tarik satu kartu energinya untuk kita jadikan ya. Inti-inti dari jawaban di sini ya. First chakra. First chakra ini Archangel Michael atau Archangel Mikael ya. Adalah chakra basis atau root chakra, chakra dasar di sini yang berkaitan dengan fondasi yang kuat ya. Atau fondasi yang kuat ya. Atau bisa jadi ya. Sebuah keyakinan juga bisa yang saya rasa di sini ya. Tapi keyakinan tentang apa ya kan. Dia butuh ya. Orang yang kalian di linkan itu butuh untuk memantapkan hati dan perasaannya. Butuh untuk memantapkan keinginannya dulu ya kan. Memantapkan dirinya dulu ya. Mungkin ada sesuatu yang masih belum beres yang mesti dia bereskan di sana ya. Itu yang saya rasakan di kartu first chakra ini ya. Tapi alangkah baiknya kita lihat dulu penjelasannya melalui kartu tarot ya. Dear God Universe Please explain to us for viewers who pay and choose that number One Kapan dia akan menghubungiku Ya Kapan dia akan menghubungiku Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu first chakra Archangel Mikael Atau root chakra ini Oke Pertama Saya langsung sebutkan jodiaknya saja ya Page of Wands Open communication di sini Ini dengan Aries Leo Sagittarius Tiga jodiak sekaligus Knight of Pentacles Jodiak Virgo Ace of Wands Tiga jodiak sekaligus ya Aries Leo Sagittarius Ten of Wands Jodiak Sagittarius Terakhir Eight of Swords Jodiak Gemini Oke Kita lihat penjelasannya Kita lihat kartu saran pesan dan nasehatnya melalui kartu oracle ya Dear God Universe Please give us your advice, your message, your suggestion, your solution For us who pay and choose that number One What should we do, what we must do terkait kartu First chakra Archangel Mikael Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan Saya akan tarik satu kartu energinya secara aca untuk kita jadikan tema saran dan pesan untuk diri kalian Spread your wings Kepakkan sayap anda Archangel Ariel Do not hold back right now Jangan menoleh ke belakang Sar ini The timing is perfect Waktu itu sangat sempurna Ini adalah waktu yang sempurna And you are ready to show Anda telah siap Untuk melangkah pergi disini Mungkin saya merasakan disini Ada beberapa dari diri kalian ini Kayaknya sedang Menunggu dari kabar seseorang yang terlalu skontek dengan diri kalian disini Tapi Orang ini Kayaknya membuat kalian telah menunggu terlalu lama Hingga Kalian kayaknya sudah agak Merasa sedikit bosan Dan disini Kalian berdealing Dengan orang yang kayaknya tidak memiliki sebuah pendirian yang teguh Di dalam hidupnya Oke Ada kartu Page of Wands Orang ini Memang saat ini Memiliki niat Untuk berkomunikasi dengan kalian Ingin sekali Menghubungi kalian Tapi Gerak geriknya ini sangat lambat sekali Orang ini sangat penuh dengan hati-hati Gerakannya kayaknya lambat Dan untuk mengambil sebuah keputusan pun kayaknya lamban banget Ini orang Dan yang ada di dalam pikirannya ini adalah Ace of Wands Dimana Dia selalu Memikirkan bagaimana baiknya Apa alasan yang tepat Ya kan Cara-cara yang kreatif Untuk membuka komunikasi Dengan diri kalian Itu harus menggunakan alasan apa Ya kan Tapi Tidak kunjung dia temukan juga Saat dia sudah temukan Ah Dia merasa tidak benar lagi Ya Dia merasa salah Mau mencari Jalan lain Mau mencari cara lain Tapi setelah mendapatkan cara dan jalan lain Eh Tau-taunya dia merasa salah lagi Serba salah ya Orang ini Akhirnya ya Hanya akan menjadi beban ya Bagi diri dia sendiri Dia yang akan merasa berat sendiri disana ya Dan dia juga yang akan mandek sendiri ya Kalau disuruh orang ini mundur dari diri kalian Dia tidak bisa karena orang ini masih berharap kepada diri kalian ya Page of Wands ya Dan Ace of Wands disini ya Dua kartu ini ya Menggambarkan kalau orang ini masih memiliki harapan ya Kepada diri kalian Dan maunya orang ini ya Melangkah maju secara perlahan-lahan Secara step by step Selangkah demi selangkah Dengan penuh hati-hati Supaya Tampak perfect Tampak sempurna Ya kan Segala alasan yang dia berikan kepada kalian Maunya ya Dia tampak Membuatnya tampak bagaikan Ya sangat logika sekali Ya kan Maunya dia mencari Cara-cara yang kreatif Atau alasan-alasan yang brilian ya Untuk mendekati kalian Tapi setiap kali dia Menemukan ya Alasan yang tepat Dia merasa Ah salah ya Saya tidak harus menggunakan alasan kayak gini ya Untuk mendekati Si kalian tersebut Oke Maka dia coba ganti dengan cara lain Tapi sesudah ganti dengan cara lain Cara lain itu juga salah lagi Alias ini orang ya Serba salah ya Makanya ya Dia yang sendiri merasa berat ya Penuh tekanan Penuh penderitaan ya Dimana orang ini Dia tidak bisa ya Ngomong dengan seadanya Dengan kalian Ya setidaknya Ada niat untuk berkomunikasi Ya kenapa tidak mesti dicoba ya kan Dan kenapa mesti mencari alasan pula saat itu Oke Nah Alasan apa yang tepat Alasannya serba salah mulu ya Akhirnya lihatlah ya Balik menghantam dia sendiri ya Dia yang merasa berat sendiri Karena apa yang membuat dia berat ya Karena Dia yang mandek sendiri ya Dia yang terkungkung sendiri di sana Dia mau maju tidak bisa mundur juga tidak bisa Ya kan Mau maju tidak berani takut Ya kan Takut kalian marah Takut ditolak Takut di reject oleh diri kalian Tapi untuk mundur pun Dia tidak bisa berhenti mengharapkan kalian Ya Tapi untuk maju dia Kayaknya ya Maunya ya Mencari alasan yang Yang bisa masuk ke dalam logika kalian Saat itu Oke Maunya orang ini tampak perfeksionis Di hadapan kalian ya Segala caranya itu Termasuk Alasan-alasan yang dia berikan itu Maunya ya Bisa masuk ke dalam logika kalian Sehingga memastikan kalian Bisa menerima dia kembali Tanpa ya Tanpa ada sesuatu yang alami Tanpa ada sesuatu yang natural Ya kayak gitu Akibatnya ya Semua yang dia pikirkan itu Malah berbalik Menjadi beban pikiran Bagi dirinya sendiri Dan ada kemungkinan Ini orang ya Orang yang kalian Dilingkan tersebut ya Gimana Dia juga memiliki Masalah dan tekanan ya Di dalam hidupnya Yang penuh dengan masalah dan tekanan Kalau kalian misalnya Ingin menunggu ya Orang kayak gini ya Kayaknya kapan Orang ini akan menghubungi kalian Kayaknya akan membutuhkan Waktu yang sangat lama ya Jujur aja ya Saya katakan ya Waktu yang paling cepat disini Eight of swords ya Kalau Delapan swords ini Satu sword Berarti Satu hari ya Delapan swords Berarti Lapan hari juga bisa Mulai dari hari ini Ke depannya ya Tapi paling lama Takutnya ya Bisa menjadi Night of pentacles ya Karena cara yang Dia Cari-cari itu ya Tidak pernah bisa Dia temukan terus Karena pentacles ini ya Simbol dari Tahunan ya Dan night of pentacles Bisa jadi 12 tahun ya Kalian mesti menunggu Dan once ini Adalah simbol Mingguan Bisa jadi Satu minggu ya Atau Sepuluh minggu Ke depannya nanti Tergantung bagaimana Caranya ya Kalian memanifestasikan Supaya dia cepat-cepat Untuk menghubungi Kalian lagi Makanya di kartu saran ini Diberitahu ya Untuk diri kalian Daripada ya Spread the wing Kepakkan sayap kalian saja ya Terbang jauh saja ya Melangkah pergi saja Tidak pantas hidup kalian ini Hanya habis ya Waktu kalian ini Hanya habis terbuang Secara percuma ya Untuk menunggu orang ini Menstabilkan dulu Alasan yang Alasan apa yang Mesti dia pakai Alasan apa yang Mesti dia cari Ya kan Waktu Saat itu Waktu kalian hanya akan Habis terbuang Makanya alangkah baiknya Spread the wing Kepakkan sayap kalian Melangkah pergi saja Kalian bisa mendapatkan Kebebasan kalian Do not hold back ya Jangan menoleh lagi Ke belakang Jangan lagi menunggu Orang kayak gini Karena orang kayak gini Pelin-pelin ya Tidak memiliki Pendirian Atau tidak memiliki Pegangan yang teguh ya Dia tidak bisa Melakukan Atau memutuskan Segala sesuatu Dengan cara yang alami Maunya ya Cara yang dia buat itu Adalah Berkesan Perfeksionis Supaya dia tampak Perfek di mata kalian Supaya bisa menjamin Kalian menerimanya lagi Berarti orang ini Penuh dengan manipulasi Saat itu Ya kan Nah Makanya ini adalah Waktu yang tepat Bagi diri kalian Untuk melambung Untuk pergi jauh Untuk pikirkan Kehidupan kalian Daripada Sibuk memikirkan Kapan orang ini Harus Apa Akan menghubungi kalian Maka saat itu juga Waktu kalian akan habis Terbuang secara Percuma Dan saat ini juga Saya merasakan Beberapa orang Tidak semuanya Ada beberapa orang Yang memilih Dek kelompok Yang pertama ini Kayaknya sudah menunggu Sampai titik bosan Di sini Kayaknya sudah hampir Menyerah di sini Sudah hampir Mau pasrah Dan ikhlaskan Orang ini Maka Dari kartu saran ini Disuruh pasrahkan Ikhlaskan saja Jangan menunggu dia lagi Jangan menoleh lagi Ke belakang Ini adalah waktu Yang sangat perfect Sangat tepat sekali Bagi diri kalian Untuk kalian Jadikan alasan Untuk melangkah pergi Dari orang yang Tidak memiliki prinsip Yang teguh Kayak gini Oke Semoga bisa menjadi Masukan yang positif Bagi diri kalian semua Oke Ini adalah Readingan general Jadi penyampaian saya Mungkin seadanya saja Untuk penyampaian Yang lebih jelas Lebih akurat Dan lebih mendetail Sekalian Dipersilahkan Untuk Melakukan konsultasi personal Ataupun private reading Dengan diri saya Dimana nomor whatsapp saya Telah tertera Di kolom deskripsi Maupun kolom komentar Yang paling atas Kalian dipersilahkan Untuk baca baik-baik Segala aturan Ketentuan Dan persyaratan Yang berlaku Untuk layanan Terima kasih telahkan Terima kasih telahkan Makan diang Yang akan saya dahulukan Sedangkan yang lambat Terpaksa mesti Antri saat itu Tapi meskipun Mesti antri Saya akan pastikan Kalau antrian Kalian tidak lebih Dari 3 hari Ya So Ditunggu gerak cepatnya Mulai dari sekarang Kita masuk ke Deck kelompok yang kedua Oke viewers Sekarang kita telah masuk Ke deck kelompok yang kedua Untuk menghemat waktu Saya akan tarik dulu Semua kartunya Sekaligus Barusan akan saya bacakan Dear God Universe Please give us a time For viewers who can choose Deck number 2 Kapan dia akan menghubungiku Kapan dia akan menghubungiku One more time Kapan dia akan menghubungi diriku Oke Saya akan tarik satu kartu Energinya secara aca Untuk kita jadikan tema Secara keseluruhan Atau inti Ya Dari penjelasan Di sini Ya The thinking woman Oke The thinking woman Ya Seorang wanita yang Pemikir Ya Kapan Dia akan Menghubungi diri kalian Ya Dia sedang berpikir Di sini Ya Apakah dia mesti Menghubungi kalian Atau tidak Ya Di antara Iya dan tidak Di antara mau Dan tidak Di sini Ya Dia masih berpikir-pikir Apakah penting Untuk menghubungi Diri kalian Di sini Ya Apakah penting Untuk membuka komunikasi Dengan diri kalian Ya Dia berpikir Ya Pikiran orang ini Ya Sangat panjang sekali Ya Sangat panjang sekali Dan orang ini Kayaknya mempertimbangkan Segala resiko-resiko Yang ada Ya Saat dia menghubungi kalian Resikonya kayak gimana Ya Ya kan Maka Ya Bisa jadi ya Setelah orang ini Memantapkan pikirannya dulu Nah Inti-intinya adalah Seperti itu ya Orang ini Masih belum yakin Atau pikirannya tersebut Masih belum mantap Ya Makanya dia masih Belum menghubungi kalian Tapi Di sini Saya yakin Ya Saat pikirannya itu Telah mantap Di sini Dia akan Menghubungi kalian Saat itu Oke Apa yang dia pikirkan Kita lihat penjelasannya Dari kartu tarot Di sini Dear God Dear God Please explain to us For viewers Who be ensues Dat number 2 Kapan dirinya Akan menghubungi diriku Konfirmasi Klarifikasi Sekaligus penjelasan Dari kartu The Thinking Woman Ya Bagi yang memilih Dat kelompok yang kedua ini Ya Kapan dia akan Menghubungi diriku Kartunya reseh Kapan dia akan Menghubungi diriku Nah saya akan Tarik kartunya Secara acak Dan saya akan Langsung Sebutkan jodiaknya Saja di sini Ya The Word Hmm Di sini ada Jodiak Capricorn Kedua Page of Sword Oke Terhubung dengan Tiga jodiak Sekaligus Libra Aquarius Gemini Ketiga Ten of Sword Oke Jodiak Gemini Bentar ya King of Cups Oke Jodiak Scorpio Terakhir Seven of Wands Jodiak Leo Oke Kita akan Lihat Saran pesan Dan nasehat Ya Untuk diri kalian Apa yang Mesti diri kalian Lakukan Oke Dear God Universe Please give us Your advice Your message Your suggestion Your solution For us Who be and choose That number Two What should we do What we must do Apa yang mesti diri kita lakukan Ya Tuhan Terkait kartu The thinking woman ini Saya akan tarik satu kartu Energy nya Untuk kita jadikan Saran pesan Dan nasehat Untuk diri kalian Oke Hello from heaven Sapaan Dari surga Archangel Azrael Your loved ones In heaven Are doing fine Let go of worries Orang yang anda Cintai itu Di surga Sedang Baik-baik Saja Let go of worries Anda tidak perlu khawatir And feel their loving blessing Dan rasakan Berkah kasih sayang mereka tersebut Oke Nah yang dek kelompok yang kedua ini Saya merasakan Agak lebih cerah ya Di sini ya Agak lebih cerah ya Mengenai orang yang kalian Dilingkan tersebut ya Kapan orang ini Baru akan menghubungi Kalian lagi Saya merasakan di sini Bukan orang masa lalu Tapi Orang yang masih PDKT dengan diri kalian ya Orang ini ya The word ya Bisa jadi Orang ini Di sana ya Dia masih sibuk Dengan pekerjaannya Ya kan Sibuk dengan pekerjaannya Di sisi lain ya Mungkin saja ya Kartu the word ini Adalah suatu indikasi Kalau orang yang kalian Dilingkan tersebut Dia itu Masih merasa Nyaman ya Dengan kehidupannya ya Tanpa seorang pacar Di sini ya Dia berusaha untuk Menikmati hidupnya Sendiri di sana ya Mencari kenyamanannya Sendiri di sana Tapi dia juga Tidak bisa berhenti Untuk keep spying kalian ya Untuk keep spying Atau men-stalking Sosial media kalian ya Dan setiap kali Dia men-stalking Sosial media kalian Atau setiap kali Kalian meng-upload Segala sesuatu Maka orang ini Yang melihat ya Postingan kalian itu Dia akan merasa Galau sendiri Dia akan merasa Terpuruk sendiri Oke Dan Kayaknya Dalam hatinya Dalam jiwanya Dalam batinya itu Selalu sudah meronta-ronta Menyuruh dia Untuk membuka komunikasi Dengan diri kalian ya Sesegera mungkin Ya Tapi orang ini Masih belum mau Karena Dia tidak habis pikir Dia berhati-hati ya Page of sword ini ya Dia juga Melangkah dengan penuh Sangat hati-hati juga Karena apa Dia berhati-hati Karena dia takut Direjek oleh kalian Dia takut Ditolak oleh kalian Oke Alias ya Tipe orang kayak gini Tipe orang yang sangat Berpikir Yang sangat logika Sangat panjang sekali Ya untung lah Kalau saat itu Si dia itu Bisa menerima saya Tapi kalau misalnya Saya udah menghubungi dia Tapi kalau dia itu Menghindari saya Kayak gimana Nah Dia tidak bisa habis pikir Kayak gitu Nah Page of sword ya Ya kan Dia Yang membuat Dirinya itu Jadi kayak Ekstra was-was Ekstra wanti-wanti Ekstra waspada Ya kan Bahkan untuk Mengambil Sebuah keputusan Saja dia takut-takut Makanya Dia butuh Berpikir secara panjang Bukan berarti Niatnya tidak serius Kepada kalian Karena disini Ada king of cups ya Orang ini Merasakan perasaan Yang sangat cinta Sangat Dalam sekali ya Perasaan cintanya Itu kepada diri kalian Makanya Dia barusan bisa Merasa terpuruk Setiap kali Melihat postingan Kalian Melihat story Kalian Di sosial media Tersebut Ya kan Setiap kali Dia keep denial Atau Berusaha Untuk Menyangkal dirinya Sendiri Ah nantilah Saya barusan Membuka komunikasi Dengan Mereka tersebut Tapi Semakin dia Tunda Semakin dia Cancel Atau Semakin dia Delay Orang ini Dia akan Semakin sedih Dia akan Semakin galau Sendiri Perasaan cintanya Itu Hanyalah Akan semakin besar Dan dia Hanya akan Menjadi semakin Rindu Kepada diri kalian Semakin kangen Kepada diri kalian Tapi saya Lihat Untuk kedepannya Disini ada Kartu Seven of Wands Disini ada Kartu Memperjuangkan Tapi Seven of Wands Ini juga Ada indikasi Kartu Memblokir Dirinya Sendiri Bertahan Atau Memblokir Dirinya Sendiri Tapi saya Lihat Lebih dominan Ke dia Memperjuangkan Kalian Karena Apa Saya bisa Mengatakan Hal tersebut Karena Disampingnya Ini ada Kartu King of Cups Nah Ada King of Cups Tapi Disampingnya Ini Adalah Kartu Tree of Sword Atau Kartu Five of Wands Maka Barusan Ditakutkan Seven of Wands Ini adalah Dia memblokir Komunikasinya Dia akan Defensif Dari diri kalian Tapi Disini Ada perasaan Cintanya Yang sangat besar Maka Disampingnya Seven of Wands Akan berubah Menjadi Arti Apa Dia akan Kedepannya Dia akan Mengambil Langkah Yang kayaknya Agak sedikit Nekat Saat itu Untuk Membuka Komunikasi Menyapa Kalian Saat itu Say hello Apa kabar Boleh Kenalan Nggak Nah Itu pun Kalau misalnya Kalian masih Belum Kenalan Satu sama Lain Mungkin Dia saat itu Akan berusaha Untuk Mendekati Kalian Dan Sampai Memperjuangkan Kalian Kalau misalnya Ini adalah Mantan Itu juga Bisa Tapi Untuk Saat ini Dia masih Belum Bisa Menghubungi Kalian Karena Apa Alasannya Dia masih Merasa Nyaman Dengan Kehidupannya Sendiri Ya kan Tanpa Ada pasangan Di sini Ya kan Atau bisa Jadi Dia masih Terlalu sibuk Sehingga Tidak memiliki Waktu Oke Tapi Dia tetap Memperhatikan Kalian Dari jarak Jauh Tetap Men-stalking Kalian Memata-matain Sosial Media Kalian Memperhatikan Gerak-geri Kalian Di sini Ada Katu Ten of Swords Setiap Kali Dia Memperhatikan Kalian Dia merasa Galau Sedih Ya kan Maunya Dia juga Mau Menghubungi Kalian Ingin Menghubungi Kalian Tapi Dia tidak Bisa Karena Dia takut Nah Dia takut Kalau kalian Ini Menolak Dia Oke Atau bisa Jadi Dia sedang Memiliki Masalah Sedangkan Perasaan Cinta Di dalam Hatinya Itu Kian Lama Kian Membesar Hingga Akhirnya Dia sudah Tidak Tahan Lagi Sudah Ibaratnya Menempuh Jalan Yang Nekat Maka Saat Itu Mau Tidak Mau Kalian Mau Menolak Nya Saat Itu Dia Tidak Pedulikan Lagi Saat Itu Dia Akan Mengambil Atau Menempuh Resiko Untuk Menghubungi Kalian Saat Itu Tapi Itu Kayaknya Akan Memakan Proses Akan Memakan Waktu Di Sini Kalau Berbicara Kapan Dalam Masalah Waktu Sword Ini Adalah Simbol Harian Kalau 10 Sword Berarti Adalah 10 Hari Page of Sword Adalah 11 Hari Wands Ini Adalah Simbol Mingguan Seven Of Wands Ini Bisa Memakan Waktu Hingga 7 Minggu Dari Saat Kalian Menonton Reading Ini Kedepannya 7 Minggu Cups Ini Adalah Simbol Bulanan Dan Satu Cups Satu Bulan King Of Cups Berarti Ada 14 Cups Berarti Bisa Jadi 14 Bulan Atau Satu Tahun Lewat Dua Bulan Itu Batasan Yang Paling Lama Tergantung Bagaimana Cara Kalian Memanifestasikan Supaya Dia Cepat Cepat Menghubungi Kalian Bagaimana Cara Kalian Mencuri Perhatiannya Oke Maka Di Sini Kartu Sarannya Untuk Diri Kalian Hello From Heaven Maksudnya Kalian Tidak Perlu Khawatir Orang Ini Benar Benar Mencintai Kalian Dengan Sangat Tulus Sekali Berilah Orang Ini Waktu Berilah Orang Ini Space Atau Waktu Ruang Gerak Disini Supaya Untuk Memantapkan Hati Dan Pikir Kalian Tidak Perlu Worry Kalian Tidak Perlu Merasa Khawatir Tidak Perlu Merasa Cemas Tidak Perlu Merasa Gelisah Karena Orang Ini Cintanya Sangat Besar Sekali Kepada Kalian Dan Kedepannya Nanti Bisa Memperjuangkan Kalian Disini Dan Mungkin Waktu Ini Di saat Kalian Menunggu Dia Untuk Menghubungi Kalian Memang itu Adalah Keinginan Dari Tuhan Untuk Melatih Kesabaran Kalian Di dalam Menunggu Seseorang Yang Kalian Cintai Semakin Sabar Kalian Maka Semakin Dalam Semakin Tulus Semakin Besar Pulalah Cinta Kalian Terhadap Orang Tersebut Nah Mungkin Tuhan Ingin Melihat Kebesaran Cinta Kalian Melalui Kesabaran Kalian Di dalam Menunggu Orang Tersebut Yakin Orang Ini Pasti Akan Menghubungi Kalian Sudah Merasa Yakin Saat Dia Sudah Merasa Nekat Tidak Peduli Lagi Saat Itu Mau Ditolak Oleh Kalian Atau Diterima Oleh Kalian Yang Penting Dia Menghubungi Kalian Mengatakan Secara Jujur Dulu Nah Itulah Kalau Ditanya Kapan Oke Jadi Kalian Tidak Perlu Khawatir Kalau Selama Orang Ini Berjodoh Dengan Diri Kalian Dia Tidak Akan Lari Kemana Dan Terlihat Cintanya Sangat Besar Sekali Kepada Diri Kalian Orang Ini Memendam Perasaan Yang Luar Biasa Besar Sekali Dan Ingin Memperjuangkan Kalian Saat Itu Oke Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Melalui Dek Kelompok Yang Kedua Ini Berhubung Reading General Jadi Penyampaian Saya Mungkin Seadanya Saja Untuk Penyampaian Yang Lebih Jelas Lebih Mendetail Dan Lebih Akurat Silahkan Lakukan Konsultasi Personal Ataupun Private Reading Dengan Diri Saya Dimana Nomor Whatsapp Saya Telah Tertera Di kolom Deskripsi Maupun Kolom Komentar Yang Paling Atas Kalian Dipersilakan Untuk Baca Baik-baik Dan Pelajari Dengan Segala Aturan Perseratan Dan Ketentuan Yang Berlaku Untuk Layanan Bebayar Ini Agar Jangan Sampai Terjadi Kesalah Pahaman Nanti Kedepannya Buruan Cepetan Ditunggu Mulai Dari Saat Ini Karena Siapa Yang Cepet Dia Yang Saya Utamakan Dia Yang Saya Dahulukan Sedangkan Yang Lambat Terpaksa Mesti Antri Saat Itu Tapi Meskipun Mesti Antri Saya Pastikan Kalau Antrian Kalian Tidak Lebih dari Waktu 3 Hari Tergantung Bagaimana Gerak Cepat Kalian Mulai Dari Saat Ini Oke Ditunggu Ya Guys Kita Masuk Kedek Kelompok Yang Ketiga Oke Untuk Menghemat Waktu Saya Tarik Dulu Semua Kartunya Sekaligus Barusan Akan Saya Bacakan Ya Oke Dear God Universe Please Give us A Time For Viewers Who Pinsus That Number 3 Kapan Dia Akan Menghubung Kapan Dia Akan Menghubung Kapan Oke Untuk Dek Kelompok Ketiga Kapan Dia Akan Menghubung Kau Saya Akan Tarik Satu Kartu Energinya Untuk Dijadikan Tema Secara Keseluruhan Atau Inti Inti Dari Jawaban Tersebut Community Ya Atau Komunitas Oke Dari Satu Kartu Community Ini Ada Kemungkinan Saya Merasakan Kalau Misalnya Kalian Yang Memilih Dek Kelompok Yang Ketiga Ini Telah Memblokir Sosial Medianya Atau Bisa Jadi Sebaliknya Dia Memblokir Sosial Medianya Atau Bisa Jadi Orang Ini Masih Belum Kenal Dengan Diri Kalian Oke Nah Itu Bisa Jadi Juga Masih Belum Kenal Dengan Diri Kalian Hanya Melihat Foto Kalian Di Sosial Media Tapi Mau Menyapa Kalian Orang Ini Masih Ragu Ragu Masih Takut Takut Sehingga Dia Mesti Mencari Tahu Info Keberadaan Kalian Kalian Itu Orangnya Kayak Gimana Sifat Kalian Itu Kalian Sukanya Apa Makanya Orang Ini Kayaknya Masih Sibuk Mencari Keberadaan Kalian Bisa Jadi Kalian Yang Memilih Dek Kelompok Yang Sudah Terlalu Lama Menghilang Dari Orang Yang Kalian Dilingkan Tersebut Sehingga Orang Ini Sibuk Mencari Kalian Dimana Keberadaan Kalian Atau Bisa Jadi Orang Ini Masih Belum Mengenal Kalian Jadi Orang Ini Hanya Sekedar Melihat Keberadaan Kalian Foto Kalian Di Sosial Media Melalui Profil Kalian Jadi Orang Ini Masih Membutuhkan Informasi Tentang Diri Kalian Melalui Kawan Kawan Di Sana Dengan Bertanya Kepada Orang Kalian Kenal Nggak Orang Yang Satu Ini Sifatnya Gimana Orang Orang Jahat Nggak Jahil Nggak Orang Matre Nggak Nah Itulah Kartu Community Ini Dia Sedang Mencari Tau Dimana Keberadaan Kalian Itu pun Kalau Misalnya Dia Sudah lama Lose Context Dengan Diri Kalian Atau Sudah Lama Saling Blokiran Di Sini Atau Bisa Jadi Opsi Kedua Chapter Skenario Yang Kedua Community Ini Bisa Jadi Orang Ini Masih Belum Mengenal Kalian Hanya Mengetahui Kalian Sosok Keberadaan Kalian Melalui Sosial Media Atau Bisa Jadi Juga Orang Ini Bahkan Masih Belum Tahu Sosial Media Kalian Tapi Sudah Ada Bayangan Tentang Diri Kalian Dia Suka Pada Kalian Tapi Dia Masih Merasa Asing Masih Merasa Canggung Kepada Diri Kalian Dia Masih Butuh Informasi Yang Lebih Jelas Tentang Keberadaan Kalian Bagaimana Sifat Kalian Disini Ya kan Itu pun Kalau misalnya Kalian Barusan Kenal Dengan Orang Ini Tapi Kalau Misalnya Untuk Mantan Ya Mungkin Orang Ini Dengan Diri Kalian Sudah Lama Lose Contek Bahkan Sudah Kehilangan Nomor WA Kalian Sehingga Orang Ini Ingin Dia Ingin Menghubungi Kalian Dia Ingin Berkomunikasi Berkomunikasi Dengan Diri Kalian Tapi Dia Udah Lose Contek Kehilangan Semua Nomor Nomor Kalian Sosial Media Kalian Mungkin Saja Sudah Blokiran Disini Oke Maka Maka Dia Sibuk Disini Mencari Tahu Keberadaan Kalian Oke Kita Lihat Penjelasan Dari Kartu Tarot Dear God Universe Please Explain To us For Viewers Who And Su Date Number Three Kapan Dia Akan Menghubungiku Kapan Dirinya Akan Menghubungi Diriku Konfirmasi Klarifikasi Sekaligus Penjelasan Dari Kartu Community Oke One More Time Kapan Dia Akan Menghubungi Diriku Community Ya Kapan Dia Akan Menghubungi Diriku Saya Akan Tarik Kartunya Secara Acak Saya Akan Langsung Memberitahu Jodiaknya Saja Oke Dead Jodiak Scorpio Transformasi Ace Of Pentacles Oke Ini Tiga Jodiak Sekaligus Capricorn Taurus Dan Virgo Ace Of Pentacles Hmm Jodiak Virgo Knight Of Cups Jodiak Pieces Ten Of Sword Hmm Jodiak Gemini Oke Berarti Benar Ya Apa Kata Saya Di Disini Ya Dear God Universe Please Give us Your Advice Your Message Your Suggestion Your Solusion For Us Who Be Entuce That Number Three What Should We Do What We Must Do Apa Yang Mesti Diri Kita Lakukan Ya Tuhan Terkait Kartu Community Ya Saya Saya Akan Tarik Satu Kartu Energy Untuk Kita Jadikan Saran Pesan Dan Nasehat Ya Apa Yang Mesti Kalian Lakukan Claire Audience Oke Archangel Z Kiel Oke Claire Audience Disini Saya Tidak Tahu Apa Artinya Disini Saya Minum Dulu Ya Guys Ya House Oke Archangel Z Kiel Notice The Loving Guidance You Hear Inside Your Mind Ya Perhatikan Ya Pesan Pesan Atau Bimbingan Kasih Sayang Yang Anda Dengarkan Di Dalam Pikiran Kalian Tersebut On Or From Other People Ya Atau Dari Orang Lain Ya Disuruh Kalian Untuk Menyadari Ya Perhatikan Ya Segala Bisikan Bisikan Cinta Yang Yang Ada Di Dalam Hati Kalian Tersebut Ya Apa Yang Bisikan Cinta Bisikan Kasih Sayang Itu Sampaikan Kepada Diri Kalian Di Dalam Pikiran Kalian Di Dalam Relung Hati Kalian Di Dalam Batin Kalian Tersebut Ya Atau Dengarkan Ya Dari Kata-kata Orang Lain Juga Ya Seperti Dengarkan Dari Tarot Reader Dari Readingan Kayak Gini Juga Juga Bisa Intinya Kalian Jangan Membohongi Hati Kalian Sendiri Dan Kalian Disuruh Mungkin Ada Baiknya Untuk Dek Kelompok Yang Ketiga Ini Jangan Mempermainkan Perasaan Seseorang Oke Dan Disini Saya Melihat Ini Murni Ya Adalah Orang Baru Ya Orang Yang Barusan PDKT Dan Bisa Jadi Orang Ini Belum Kenal Dengan Diri Kalian Sepenuhnya Ya Atau Bisa Jadi Orang Ini Ya Hanya Melihat Foto-foto Kalian Di Sosial Media Tapi Selama Ini Masih Belum Pernah Sapa-sapaan Satu Sama Lain Tapi Di Dalam Hatinya Itu Kayaknya Ada Timbul Suatu Perasaan Yang Kayaknya Terkoneksi Kepada Diri Kalian Makanya Orang Ini Mencari Tahu Keberadaan Kalian Bagaimana Sifat Kalian Ya Kalian Tinggal Dimana Berapa Berapa Usia Kalian Kalian Bekerja Sebagai Apa Ya Kan Dan Disini Ada Kartu Death Ya Atau Transisi Transformation Atau Perubahan Disini Ya Orang Ini Juga Tidak Pernah Kepikiran Kalau Dia Bisa Sampai Memiliki Perasaan Cinta Kepada Kalian Tapi Semenjak Dia Melihat Foto-foto Kalian Di Sosial Media Atau Melihat Kata-kata Status Yang Kalian Update Di Sosial Media Kalian Kayaknya Orang Ini Melihat Kalian Itu Lama-lama Kok Makin Terkoneksi Lama-lama Kok Merasa Semakin Nge-click Semakin Nyaman Timbul Sebuah Rasa Kenyamanan Baru Di Dalam Dirinya Tersebut Kapan Orang Ini Akan Menghubungi Kalian Tunggulah Sampai Orang Ini Sadar Betul Atau Setelah Mendapatkan Informasi Yang Jelas Tentang Diri Kalian Karena Orang Ini Masih Asing Tampak Sekali Dia Masih Asing Terhadap Diri Kalian Barangkali Ada Beberapa Orang Dari Yang Memilih Kelompok Yang Ketiga Ini Masih Baru Kenalan Dengan Si Orang Ini Barusan Mengenal Kalian Dan Ada Beberapa Orang Pula Dengan Orang Ini Kayaknya Maaf Kata Masih Belum Kenal Satu Sama Lain Masih Belum Kenal Satu Sama Lain Masih Belum Sempat Sapa Sapaan Satu Sama Lain Tapi Orang Ini Sudah Fokus Sudah Sibuk Kayaknya Memperhatikan Sosial Media Kalian Terus Mencari Tahu Kalian Terus Karena Di Dalam Hatinya Dia Ingin Mendekati Kalian Lama Kelamaan Saya Lihat Kedepannya Dalam Jangka Waktu Dekat Ada Kemungkinan Orang Ini Bisa Menawarkan Perasaan Cintanya Kepada Diri Kalian Supaya Ten Of Sud Di Sini Kalau Dia Tidak Menyatakan Perasaan Cintanya Kepada Kalian Dia Akan Merasa Hidupnya Penuh Dengan Beban Penuh Dengan Masalah Dia Akan Merasa Tertekan Stress Terus Kalau Menyembunyikan Perasaannya Terus Terusan Disini Tanpa Mengungkapkannya Secara Jujur Kepada Diri Kalian Tapi Untuk Menunggu Waktu Itu Tiba Pentacles Ini Itu Adalah Simbol Dari Tahunan Kayaknya Akan Memakan Waktu Yang Sangat Lama Sekali Kalau Mau Menunggu Orang Ini Menghubungi Kalian Terlebih Dahulu Satu Pentacles Ini Adalah Satu Tahun Delapan Pentacles Ini Adalah Delapan Tahun Kalian Bisa Menunggu Sampai Waktu Tahunan Disini Night Of Cups Cups Itu Adalah Simbol Dari Bulanan Sedangkan Night Of Cups Atau 12 Cups Angka 12 Itu Berarti 12 Bulan Sama Dengan Satu Pentacles Ini Satu Pentacles Satu Tahun Sama Dengan 12 Bulan Mulai Dari Sejak Kalian Menyaksikan Dan Menonton Video Saya Ini Oke Dan Takutnya Kalau Kalian Ingin Menunggu Sampai Orang Itu Datang Menawarkan Perasaan Cintanya Mengatakan Secara Jujur Kepada Diri Kalian Yang Kayaknya Memakan Waktu Hingga Begitu Lama Banget Ya Saat Itu Takutnya Hati Kalian Sudah Terlalu Sudah Terlanjur Mendingin Ya Saat Itu Sudah Terlanjur Pasrah Saat Itu Oke Itulah Kapan Dia Akan Menghubungi Kalian Oke Makanya Disini Kartu Saranya Mengatakan Notice The loving Guidance You hear Inside Your mind Ya Perhatikan Ya Bisikan Bisikan Kasih sayang Ya Yang Yang Terdengar Di Dalam Relung Hati Kalian Atau Relung Batin Kalian Tersebut Kalau Memang Menuntut Kalian Untuk Buka Suara Terlebih Dahulu Untuk Buka Komunikasi Terlebih Dahulu Apa Salahnya Ya Kan Kalian Yang Memulai Sapa Mereka Terlebih Dahulu Oke Menyapa Mereka Kan Bukan Berarti Mesti Mengatakan Saya Suka Ya Sama Kamu Bukan Berarti Mesti Harus Frontal Kayak Gini Ya Guys Tapi Setidaknya Say Hai Apa Apa Kabar Boleh Kenalan Nggak Nah Atau Misalnya Cari Alasan Di sini Di sini Atau Kalian Jual Sesuatu Ya Kan Apa Yang Menjadi Pekerjaan Kalian Misalnya Kalian Menjual Suatu Produk Maka Tawarkanlah Pura-pura Kalian Tawarkan Produk Tersebut Kepada Orang Ini Maka Ini Bisa Membuka Jalan Untuk Diri Kalian Supaya Union Bisa Menyatu Saat Ini Ya Kan Dia Juga Sengsara Di sana Ya Kan Dia Ingin Mengutarakan Perasaan Cintanya Kepada Diri Kalian Tapi Dia Juga Tidak Tahu Bagaimana Caranya Dia Mesti Mendekati Diri Kalian Kalau Untuk Kenal Saja Dia Masih Belum Nah Kalian Bisa Bayangin Ya Guys Ya Orang Yang Masih Belum Kenal Masih Belum Pernah Sapa-sapaan Dengan Diri Kalian Itu Ya Bagaimana Bisa Dia Menawarkan Perasaan Cintanya Kepada Diri Kalian Saat Itu Meskipun Ada Di dalam Hatinya Itu Dia Sebuah Perasaan Yang Mencintai Kalian Secara Tulus Sampai Galau Memikirkan Kalian Sampai Terpuruk Dia Tapi Kalau Tidak Ada Jalan Untuk Mempersatukan Kalian Tidak Ada Jalan Atau Tidak Berupa Tidak Memiliki Kesempatan Untuk Mendekati Kalian Ya Sama Dengan Orang Itu Tidak Bakalan Bisa Menghubungi Kalian Juga Padahal Orang Ini Sudah Mulai Fokus Memperhatikan Keberadaan Kalian Memperhatikan Profil Foto Kalian Memperhatikan Siapa Nama Kalian Saat Itu Tapi Tidak Ada Alasan Tidak Ada Kesempatan Bagi Orang Kayak Gini Untuk Bisa Mendekati Kalian Itu Yang Sangat Disayangkan Makanya Komuniti Yang Ada Pada Orang Orang Di Luar Sana Ada Tidak Orang Yang Kenal Dengan Diri Kalian Ya Kan Dia Itu Usianya Berapa Kerja Sebagai Apa Ya Kan Dia Itu Sifatnya Kayak Gimana Karena Orang Ini Ya Dia Bertransformasi Ya Orang Ini Juga Pernah Terluka Di Masa Lalunya Mungkin Dia Takut Untuk Menyapa Seseorang Terlebih Dahulu Makanya Orang Ini Ingin Mencari Sebuah Peluang Dan Kesempatan Baru Karena Orang Ini Diam Diam Telah Memperhatikan Kalian Ya Telah Fokus Memperhatikan Kalian Melalui Sosial Media Tapi Masih Belum Pernah Ketemu Secara Langsung Dan Pada Saat Ketemu Secara Langsung Ada Kemungkinan Orang Ini Bisa Menyampaikan Perasaan Cintanya Kepada Diri Kalian Supaya Dia Bisa Bangkit Lagi Dari Keterpurukan Kalau Kalian Yang Sudah Melalui Reading Sudah Mengetahui Keberadaan Dan Perasaan Orang Yang Kalian Dilingkan Tersebut Alangkah Baiknya Dipertimbangkan Kembali Bisikan Bisikan Di dalam Hati Nurani Kalian Tersebut Tidak Ada Salahnya Kalau Kalian Membuka Komunikasi Terlebih Dahulu Bukan Berarti Menyuruh Kalian Menembak Si Orang Tersebut Tapi Coba Dekatin Dengan Pura Menawarkan Sesuatu Produk Produk Yang Kalian Jual Pura Ajak Kenalan Saya Lihat Kamu Bekerja Di dalam Bidang Gini Ada Lowongan Gak Di dalam Pekerjaan Gitu Ada Lowongan Gak Pura Mencari Informasi Dari Orang Tersebut Itu Boleh Juga Membuka Peluang Dan Kesempatan Karena Di Sini Orang Ini Sedang Mencari Kesempatan Untuk Menghubungi Kalian Untuk Mendekati Kalian Maka Kalian Juga Mesti Berusaha Juga Mesti Memiliki Effort Juga Kalau Tidak Sama Saling Menunggu Takutnya Memakan Waktu Hingga 8 Tahun Takutnya Sampai Menjamur Pula Sampai Basi Pula Saat Itu Nah Apa Gunanya Juga Berarti Waktu Kalian Hanya Terbuang Percuma Saja Saat Itu Alangkah Baiknya Mulai Dari Saat Ini Buatlah Sebuah Effort Buatlah Sebuah Upaya Supaya Ada Kesempatan Bagi Orang Ini Untuk Menghubungi Kalian Untuk Mendekati Kalian Lagi Oke Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Melalui Dex Kelompok Yang Kedua Ini Berhubung Karena Ini Reading General Jadi Penyampaian Saya Mungkin Agak Seadanya Saja Untuk Penyampaian Yang Lebih Jelas Lebih Akurat Dan Lebih Detail Kalian Dipersilahkan Untuk Melakukan Personal Ataupun Private Reading Dengan Diri Saya Buruan Cepetan Karena Nomor Whatsapp Saya Telah Tertera Di kolom Deskripsi Maupun Kolom Komentar Yang Paling Atas Kalian Dipersilahkan Untuk Baca Baik Baik Dan Perhatikan Dengan Pelajari Dengan Segala Aturan Persyaratan Dan Ketentuan Yang Berlaku Untuk Layanan Bebayar Ini Agar Jangan Sampai Terjadi Kesalahpahaman Nanti Kedepannya Oke Ditunggu Buruan Cepetan Mulai Dari Saat Ini Jangan Tunda Tunda Lagi Karena Siapa Yang Cepat Dia Yang Saya Dahulukan Sedangkan Yang Lambat Terpaksa Mesti Antri Tapi Meskipun Mesti Antri Saya Pastikan Kalau Antrian Tidak Lebih Dari Waktu Tiga Hari Tergantung Bagaimana Gerak Cepat Kalian Kalau Bisa Lebih Cepat Saya Akan Usahakan Lebih Cepat Saat Itu Oke Nah Viewers Sekarang Saya Telah Membacakan Ketiga Dek Tersebut Doa Dan Harapan Saya Semoga Video Reading Saya Bisa Berguna Dan Bermanfaat Bagi Diri Kalian Semua Bukan Permasalahan Resonate Atau Tidaknya Reading Saya Ini Tapi Nilai Nilai Positif Yang Bisa Kalian Ambil Yang Bisa Kalian Petik Supaya Kalian Tahu Apa Yang Boleh Kalian Lakukan Dan Apa Yang Tidak Boleh Kalian Lakukan Saat Itu Oke Nah Sekali Lagi Bagi Kalian Kalau Merasa Video Reading Saya Ini Berguna Untuk Membantu Diri Kalian Saya Memohon Dengan Amat Sangat Dukungan Kalian Dengan Cara Klik Subscribe Like Comment Dan Share Perkenalkan Kepada Kawan Kalian Video Channel Saya Ini Agar Kedepannya Semakin Meningkatnya Jumlah Subscriber Saya Semakin Bersemangat Di dalam Menyajikan Konten-konten Yang Lebih Bisa Berguna Dan Bermanfaat Bagi Diri Kalian Semua Oke Kita Saling Tolong Menolong Dan Bantu Membantu Di Sini Sedangkan Bagi Kalian Yang Ingin Melakukan Personal Ataupun Private Reading Dengan Diri Saya Buruan Cepetan Karena Nomor Whatsapp Saya Telah Tertera Di Kolom Deskripsi Maupun Kolom Berbayar Ini Agar Jangan Sampai Terjadi Kesalah Pahaman Nanti Kedepannya Oke Buruan Cepetan Ya Guys Ditunggu Karena Siapa Yang Cepat Yang Saya Dahulukan Yang Saya Utamakan Sedangkan Yang Lambat Terpaksa Mesti Antri Saat Itu Oke Tapi Meskipun Mesti Antri Saya Pastikan Kalau Antrian Kalian Tidak Lebih Dari Waktu 3 Hari Kalau Bisa Lebih Cepat Maka Saya Akhir Kata Jangan Lupa Banyak Berdoa Di Sana Viewers Di Sini Saya Selalu Mendoakan Yang Terbaik Bagi Diri Kalian Semua Oke Kita Sama Sama Mendoakan Satu Sama Lain Dan Sekarang Saya Ingin Tutup Dulu Video Reading Saya Ini Saya Ingin Pamit Undur Diri Dulu I See you Again Very Soon On The Next Video Salam